Kembali lagi bersama saya di video ini Kali ini saya ingin membahas pusaka ratu adil Dimana ratu adil ini adalah sosok yang kaya akan pusaka dan juga kaya akan berkat ilahi Dan sang ratu adil ini juga merupakan sosok yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Karena melihat saja saat ini banyak sekali kesengsaraan-kesengsaraan yang dialami oleh rakyat jelata, rakyat miskin Dan ratu adil ini menjadi salah satu gerbang pemuka di zaman keemasan dan kejayaan tanah Indonesia Nusantara ini Ternyata ratu adil itu memiliki banyak pusaka Salah satu pusaka yang dimiliki oleh sang ratu adil itu adalah pusaka bungkahan kayu Donoloyo Dimana kayu Donoloyo ini merupakan suatu kayu yang menyimpan segenap misteri dan mitologi di tanah Jawa Karena banyak orang meyakini kayu Donoloyo itu adalah kayu yang angker Kayu yang sakral Kalau orang Jawa bilang kayu sing medeni Itu adalah anuklarifikasi tang kayu Donoloyo Dan dimana khudam dari pusaka ratu adil yang berwujud kayu Donoloyo ini memiliki perwujudan yang mengerikan Wujud khudam dari pusaka Donoloyo ini yaitu kepala Bayangkan kepala manusia sebesar gawang sepak bola Kalau kalian pernah main sepak bola kan pasti ada gawangnya besar Bayangkan kepala yang besarnya satu gawang itu Rambutnya gondrong Memiliki rambut gondrong Matanya melotot Tadi matanya itu melotot Matanya melotot Dan kemerah-merahan Habis itu suaranya mengerikan Dan telinganya 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 itu kayak Buddha Kayak biksu-biksu itu loh Jadi telinganya itu ngelewer-ngelewer Tadi telinganya itu anung ngelewer-ngelewer ke bawah Cuma kepala doang Bayangkan Kepala yang seperti itu Tapi juga besarnya segawang Begitu mengerikan isi kodamnya Dan cahaya dari pusaka ini Berwarna merah membara Cahaya yang merah membara seperti darah Dimana pusaka ini merupakan salah satu pusaka Yang haus darah Pusaka yang haus darah Dan Pusaka ini karena Di alamnya sana memiliki jabatan Sebagai demang Maka dari itu pusaka ini juga disebut sebagai Kiai demang Atau ki demang Kiai demang Pusaka yang memiliki jabatan sebagai demang Dan pusaka ini Diberi tugas oleh Sang Ratu Adil Memberikan pelajaran atau pengajaran Dan mencuci otak Orang-orang atau sukma-sukma yang jahat Dan Pusaka ini pun Juga memiliki tugas Sebagai pandega Atau sebagai panggede Atau sebagai pemimpin Pasukan perang Dan pusaka ini pun Berada di Dalam kawah Candra Candra Dimuka Kubangan Kawah Candra Dimuka Atau lahar bumi Dimana Hawa dari pusaka ini Yaitu hawanya Puan Ash Hawanya Puan Ash Dan Sebagian orang Meyakini bahwasannya pusaka ini Usaka Kayu Noloyo ini Yang wujudnya hanya kepala ini Sebagian orang Meyakini Dia adalah Buto Cakil Kalau orang Jawa itu bilang Buto Buto Cakil Maka dari itu kan ada Cerita di Tanah Jawa ini Kalau gerana Bulan Itu bulan dipangan Buto Jadi kayak ada Bulan Lalu bulannya itu Seperti dimakan oleh Tertutupi awan Dimakan oleh Buto Lalu keluar lagi Lalu muncul lagi Karena apa Butonya tidak memiliki Raga Butonya tidak memiliki tubuh Butonya hanya memiliki kepala Yang namanya kepala Kalau makan Ya keluar lagi dari belakang Kan gak ada tubuhnya Jadi Itulah kilasan mengenai pusaka Sang Ratu Adil Yaitu Kiai Demang Atau Kidemang Dan bagi kalian Yang mau dukung channel ini Jangan lupa Untuk selalu like Dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel ini Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Dan jangan lupa Berikan pendapat kalian Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Sampai jumpa di video selanjutnya